Dan salam sehat selalu untuk kita semua Baik, pada hari ini kami akan melaksanakan melakukan siaran pers ya Terkait apa yang telah kami lakukan dan kerjakan oleh BINAMPICUS Langsung saja, siaran pers Pada hari ini, Senin 18 Desember 2023 Bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Klungkung Telah dilaksanakan penyerangan tersangka dan barang bukti Dari penyiri tindak pidana korupsi Dan dalam pengelolaan dana lembaga perkreditan desa Atau LPD, desa adat bakas Atas nama tersangka dengan inisial IMS Dimana tersangka, disangka melanggar ketentuan primal Pasal 2 ayat 1, jumto pasal 8 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Eti nomor 20 tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jumto pasal 4 ayat 1 KUHP Pasal 3, jumto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Eti nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jumto pasal 4 ayat 1 KUHP Ada pun perkuatan tersangka sebagai berikut Antara lain Bahwa tersangka selaku ketua Atau pemucuk dalam pengelola lembaga perkreditan desa LPD Desa Adat Bakas Telah mengambil alih pekerjaan Dari PT NG Atau Bendahara Atau Kasir Ida Ayu Putu Yuliari Dan penyarikan Atau sekretaris Niwayang Sutiri Dengan cara sebagai berikut Bahwa tersangka memegang kendali secara penuh Kunci berangkas Lembaga perkreditan desa LPD Desa Adat Bakas Dalam pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Bakas Yang seharusnya dipegang oleh Bendahara Yaitu saksi Ida Ayu Putu Yuliari Sehingga mengakibatkan tidak terkontrolnya Uang keluar dan uang masuk dari LPD Desa Adat Bakas Jadi Kunci berangkas bukan oleh tersangka Oleh terjawab Yang kedua Bahwa tersangka sendiri Mengelola keuangan LPD Desa Adat Bakas Dengan cara melakukan pencatatan pada Buku Kas Mengimput data debitur kredit Nasabah tabungan Serta deposito Pada komputer LPD Desa Adat Bakas Jadi tersangka sendiri yang mengimput Debitur-debitur Yang ketiga bahwa tersangka selaku ketua LPD Desa Bakas Telah membuat peneraca percobaan Dengan acuan Buku Kas Yang telah tersangka berubah sendiri Dengan cara mencorek nominal angka dalam Buku Kas Masuk dan keluar Memakai tinta warna merah dan hitam Agar dalam pelaporan keuangan LPD Desa Adat Bakas Kekantor LPD LPD Kabupaten Berungkung Seolah-olah Kondisi keuangan LPD Desa Bakas Terlihat seimbang Dan baik-baik saja Kedua Bahwa tersangka telah memutuskan sendiri Jumlah besaran rumah kredit Deposito dan tabungan Yang diberikan kepada nasabah Pada LPD Desa Adat Bakas Tanpa adanya rapat dengan seluruh karyawan LPD Maupun dengan PANU Reksat LPD Desa Bakas Bahwa tersangka menunjuk saksi satu Ketuk Gunawan Sebagai analisis kredit Agar seolah-olah tetap bertugas verifikasi kredit Dalam setiap pemberian kredit Namun pada kenyataannya Yang menjalankan tugas dan fungsi Sebagai verifikasi kredit Untuk menentukan layan atau tidaknya Pada setiap penerimaan kredit Adalah tersangka sendiri Tiga Bahwa tersangka dalam memutuskan Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah Baik nasabah kredit dalam desa Adat Bakas Maupun nasabah di luar desa Adat Bakas Tidak melibatkan pengawas Atau PANU Reksat LPD Desa Adat Bakas Untuk mengudahkan tersangka Dalam merealisasikan kredit Dimana tersangka hanya meminta Persumtian pengawas LPD Desa Adat Bakas Setelah adanya pencairan Atau realisasi pinjaman kredit Yang dilakukan oleh tersangka sendiri Pada nasabah Terus keempat Bahwa tersangka merealisasikan kredit Di dalam desa Adat Bakas Dengan kredit di atas 2 juta Tidak melalui perifikasi Dan mekanisme pencairan kredit Melainkan hanya atas dasar kepercayaan Kepada debitur Maupun membayar langsuran kredit Tanpa adanya agunan sebagai jaminan Kelima Bahwa tersangka merealisasikan kredit Kepada debitur Tidak melalui perifikasi Melainkan hanya atas dasar kepercayaan Mampu membayar langsuran kredit Dengan nilai realisasi kredit Yang lebih tinggi Dari agunan Atau jaminan Sehingga mengekibatkan Debitur bermasalah Masuk ke dalam kategori NPL Non-performing loan Jadi Apa yang di Kredit yang diampil Dengan jaminan Itu tidak simpang Jaminannya lebih kecil Kenan Bahwa tersangka menggunakan Nama orang lain Untuk merealisasikan kredit Milik tersangka Tanpa izin dari orang yang digunakan Namanya dalam kredit tersebut Atau Kredit Jadi Tersangka ini Melakukan Apa Meminjam di LPD Menggunakan nama orang lain Tapi untuk Tersangka sendiri Tujuh Bahwa tersangka merealisasikan kredit Kepada masyarakat Di luar Desa adat pakas Antara lain terhadap Debitur di wilayah desa Yang ada di Kabupaten Pelungkung Dan debitur yang berada di luar Wilayah Kabupaten Pelungkung Tanpa adanya kesepakatan Atau kerjasama Antara desa pakas Dengan desa Di luar pakas Dan di luar wilayah Kabupaten Pelungkung Jadi Merealisasikan kredit Di luar Dari desa pakas Ya Dan di luar Kabupaten Pelungkung Karena ini tidak digunakan Nah itu Jadi itulah Beberapa Poin penting Atau Tindakan Apa yang dilakukan Bagi tersangka Yang masuk Kategori besar Sehingga mengikibatkan Kerugian Ya Bahwa Perkuatan tersangka Yang tidak menjalankan tugas Dan tak menjawab Sesuai peraturan Perundang-undangan tersebut Mengakibatkan Kerugian Keuangan negara Sejumlah 12 miliar 663.813.214.000 Saya ulangi Menimbulkan kerugian negara Sejumlah 12 miliar 663.813.214.000 Sebagaimana laporan Perhitungan kerugian negara LPD desa pakas Untuk tahun yang terakhir 31 Desember 2021 Nomor 00014 Garing 2.1327 Garing LAP Datar PKK Garing 11 Garing 1723 Datar 1 Garing 0 Garing Romawin 8 Garing 2023 Oleh akutan publik Dwi Haryadi Nuka Bahwa setelah Penyerahan tersangka Dan warung bukti Dari penyidik Tidak bidang khusus Kepada penuntut umum Pada hari ini ya Diserahkan oleh penyidik Tindak-tindak korupsi Dan pincus Ke penuntut umum Penuntut umumnya Ada Pak Pak Putu Nurianto Dan Pak Kasintal sendiri Ternyata Tersangka dilakukan Maka Tersangka dilakukan penahanan Selama 20 hari Dengan alasan Sebagaimana ketentuan Pasal 21 Kuhab Yaitu Bahwa tersangka Akan melarikan diri Merusak Atau menghilangkan Para bukti Atau Mengulangi Tindak bidang Kedua Bahwa ancaman Bidang yang disarkakan Kepada tersangka Adalah di atas 5 tahun Bahwa perbuatan Tersangka Terkolong Kejahatan Extraordinary Crime Itulah alasan Sehingga kami Melakukan penahanan Demikian Press Rilis ini Semoga Pendekatan hukum Yang telah dilakukan Dapat bermanfaat Kita semua Kelungkung 18 Desember 2023 Kepala Kejaksanaan Negeri Kelungkung Dr. Lampata WBHMK SMA Bertanam Dan Bicara Demikian Teman-teman Press Press Rilis Dari kami Saya Kepala Kejaksanaan Negeri Kelungkung Didampingi oleh Kasim Bitsus Kejaksanaan Negeri Kelungkung Samping kanan saya Putu Sekali kegeran SHMA Dan Di samping diri saya Kasintel Dan juga selaku Tim JBU Ya Triantha Dan Ada apa Kasuabi Putu Nuryanto SHMA